Dua pelaku yang diduga spesialis pencuri sepeda motor terpergok sang pemilik saat tengah beraksi dan langsung dihakimi warga. Dari tangan kedua pelaku ditemukan perang bukti berupa pistol rakitan dan kunci T. Dari video ponsel yang direkam warga, kedua pelaku yang diduga spesialis pencuri sepeda motor tak berdaya dan menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur setelah terpergok saat tengah berupaya mencuri sepeda motor di wilayah Subang, Jawa Barat pada 4 April lalu. Kedua pelaku adalah AR dan NS yang merupakan warga Ogan, Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Ada pun keterangan dari tersangka dalam pemeriksaan sementara yaitu pelaku mengakui perbuatannya kemudian melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor kemudian karena faktor ekonomi sehari-hari dan memang pencuran tersebut merupakan mata pencarian tersangka dan mengakui lebih dari satu TKP di wilayah hukum Parasubang dan 10 TKP di wilayah Kabupaten Purwakarta. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga berhasil menangkap satu pelaku lain yaitu AM, warga Bojong Purwakarta yang diduga merupakan penada sepeda motor curian. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yaitu sepeda motor milik pelaku dan korban pistol rakitan dengan tiga peluru aktif, kunci T hingga puluhan keping plat nomor kendaraan. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan satu pelaku dijerat dengan pasal 480 KUHP sebagai penadah barang curian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Zena Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.